Bila mams sedang menyusui, mams mungkin ragu untuk minum obat sebab banyak informasi yang mengatakan bahwa ibu menyusui tidak boleh minum obat karena bisa mencemari asi. Sebenarnya ibu menyusui boleh minum obat nggak sih? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Kate di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Bila mams sedang menyusui, mams mungkin ragu untuk minum obat sebab banyak informasi yang mengatakan bahwa ibu menyusui tidak boleh minum obat karena bisa mencemari asi. Sebenarnya ibu menyusui boleh minum obat nggak sih? Sebelum kita membahasnya, yuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya dulu ya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ibu menyusui diperbolehkan untuk minum obat ya mams Namun, memang jenis obat yang boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui itu sangat terbatas. Apa saja sih hal yang perlu diperhatikan oleh ibu menyusui sebelum minum obat? Yang pertama, pastikan untuk konsultasi dengan dokter. Dokter akan mengevaluasi kondisi medis ibu dan mempertimbangkan apakah obat tersebut aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui dan bayi. Jika dokter meresapkan obat, pastikan untuk memberitahu dokter bahwa Anda sedang menyusui. Kedua, hindari obat dengan efek samping. Obat-obatan dengan efek samping yang signifikan, seperti obat penenang atau obat penurun tekanan darah, biasanya tidak aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Obat-obatan ini dapat mempengaruhi produksi asi, kualitas dan kuantitas asi, serta kesehatan bayi. Selanjutnya, pastikan untuk cek kandungan obat, jangan mengkonsumsi obat seperti kodein atau pseudoephedrin karena tidak aman untuk dikonsumsi ibu menyusui. Oleh karena itu, periksa label obat atau tanyakan pada apotekar atau dokter apakah obat tersebut aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Terakhir, jangan mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Ibu menyusui perlu menghindari mengkonsumsi obat tanpa resep dokter karena dapat berpotensi membahayakan kesehatan bayi dan ibu. Obat-obatan tertentu seperti antibiotik hanya efektif jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat di bawah pengawasan dokter. Jadi, jangan takut minum obat ya mams apabila mams sudah berkonsultasi dengan dokter. Dengan demikian, obat-obatan yang dikonsumsi tidak akan memberikan efek samping yang buruk baik pada mams atau pada si kecil. Demikian tips kesehatan kali ini. Simak terus tips kesehatan lainnya hanya di dokter24. Salam!